Memasuki berita pertama, warga desa Banjarjo ke Benagong Pasitan selasa malam digegerkan dengan penemuan kambing milik salah satu warga setempat mati dengan perut trobek. Hal itu menyusul maraknya kematian kambing warga di desa Kalipulus. Juga banyak yang mati secara misterius. Meski sempat membuat gempar, pemilik memastikan jika kematian kambing miliknya mati karena terinjak induknya. Kabar kematian kambing milik Sunarto, warga Dusun Towo, desa Banjarjo ke Benagong Pasitan membuat gempar berbagai kalangan. Mulai dari perangkat desa, petugas kecamatan hingga BBBD Pasitan berbodong-bodong ke lokasi untuk memastikan kematian kambing tersebut. Menyusul beberapa waktu terakhir marak teror kematian kambing secara misterius. Namun Sunarto menekankan jika kematian kambing miliknya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus yang ada di desa Kalipulus. Warga setempat sempat was-was, mereka khawatir fenomena matinya puluhan kambing belakangan merambah ke Banjarjo. Mengingat jarak desa dengan lokasi sebelumnya tergolong berdekatan. Namun Sunarto memastikan tak mendapati luka koyak dan gigitan pada kambing miliknya, melainkan kambing mati karena terinjak induknya sendiri. Di depan rumah itu rame, banyak orang, anak-anak muda itu jam 1, terus dari BBBD datang, saya terkejut, kok bisa datang sini Pak? Katanya ya itu tadi, sudah di-share sama anak-anak muda. Dikiranya dimangsa ternak? Iya, dikiranya dimangsa, tapi kenyataan. Kenapa Pak, sebabnya mati? Mungkin, ya saya sendiri memang belum tahu Pak alasannya apa itu kenapa mati yang tiba-tiba. Tapi yang jelas, kalau seperti yang diberitakan di KW Polis itu enggak. Beda ciri-cirinya ya Pak? Saat ini, petugas BKSDA tengah melakukan pengungkapan dalang matinya 54 kambing tersebut. Beberapa kamera dipasang di area kandang di desa Kali Plus. Namun hingga kini, nampaknya proses pengungkapan identitas pelaku teror tersebut belum juga diketahui. Renggi Andika melaporkan. Lamprik kok dibotong-mantok kan buat nonton duniaan malu.